Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel ini Salam sejahtera untuk kita seluruh rekan-rekan Talon P3K Kali ini saya akan mengupdate penyesuaian Passing Rate ujian guru P3K Tahun 2021 berdasarkan Peraturan yang ada Kita akan bahas nanti fakta-fakta Terkait dengan kompetensi paling utama Yang harus terpenuhi Sebelumnya kita lihat dulu bahwa ada beberapa Perubahan yang dilakukan Oleh Kemendikbud terkait dengan Ujian seleksi P3K di tahun 2021 ini yang pertama Ini adalah persentase kelulusan 35% untuk kompetensi teknis Pada ujian P3K Tahun 2019 Ditentukan dari pertimbangan yang Mendalam oleh pemerintah lalu Kemudian penambahan soal Sosial kultural dari 10 Soal menjadi 20 soal di tahun ini Adalah merupakan tuntutan Terkait dengan nilai-nilai pantasila Dan kebangsaan lalu yang Ketiga sertifikat pendidik Yang dimiliki guru Diperoleh dari uji kompetensi profesional Melalui LPTK Yang ditunjuk dan diakui Oleh pemerintah Sehingga dalam hal ini Berdasarkan undang-undang Sikdisnas Tentunya tidak bisa dilakukan Uji profesional sebanyak 2 kali Yang berikut adalah Sesuai dengan informasi Kemendikbud Untuk guru honorer Yang berusia di atas 35 tahun Dan aktif mengajar Minimal selama 3 tahun Diberi afirmasi 15% Atau 75 poin Nah inilah fakta terkait Dengan perubahan yang terjadi Menjelang ujian seleksi P3K Tahun 2021 ini Lalu kita coba lihat Kisi-kisi ujian P3K Tahun 2019 Sesuai permainan nomor 4 Tahun 2019 Nah ini nanti menjadi dasar kita Karena dalam hal ini Untuk penyesuaiannya juga Saya tidak ingin mengada-ngada Yang mana kompetensinya ada 4 Sama seperti tahun ini Jadi kalau sempat diberitakan Di ujian P3K tahun ini Ada tes kolastik Itu kemudian dibantah oleh Kemendikbud Yang pertama itu adalah Kompetensi teknis Jumlah soal 2019 itu adalah 40 Lalu disini bobotnya Benar 3 salah 0 Sehingga skor maksimum Pada saat itu adalah 120 Lalu manajerialnya adalah 40 Ini Kemudian benar 1 salah 0 Skor total 40 Sosial kultural pada saat itu Masih 10 Dengan benar 2 salah 0 Sehingga skornya adalah 20 Dan wawancara tahun 2019 Dengan tahun ini sama Jumlah soalnya 10 Kemudian skor maksimalnya adalah 30 Lalu Nilai ambang batas Kelulusan tiap kompetensi Ini berdasarkan Permenpan tadi adalah Untuk teknis Itu adalah 42 poin Sehingga jumlah soal minimal Yang benar adalah 14 Lalu untuk manajerial Sosial kultural Ini tidak dirinci Yang penting Tercapai 23 poin Nanti kita akan lihat Paktanya di belakang Dan jumlah soalnya bebas Penting tercapai 23 poin tadi Lalu wawancara Jumlah poinnya adalah 15 Ini memang ditentukan Lalu Persentase kelulusan Berdasarkan ini Kita coba hitung Adalah 42 Untuk teknis Dibagi skor maksimum 120 Kali 100% Maka persentase kelulusan Untuk kompetensi teknis Di tahun 2019 Adalah 35% Lalu untuk manajerial Dan sosial kultural Adalah 23 Dibagi jumlah skor Keduanya 60 Kali 100% Adalah 38% Lalu untuk wawancara Skor maksimum 30 Maka Sintasenya adalah 50% Nah inilah sebagai dasar kita Mengingat Sampai sekarang Permenpan nomor 19 Tahun 2019 Tetap berlaku Dikarenakan Belum adanya Peraturan Yang Membatalkan Tentang Permenpan ini Sehingga kemudian Kalau kita lihat Di 2021 Ini sesuai dengan Info Kemendikbud Bahwa untuk Kompetensi teknis Itu jumlah soalnya Adalah 80 Sampai 100 Ini adalah Profesional Karena memang Di ujian PE PGJ Itu soalnya Di antara 80 sampai 100 Dengan skor Ini disampaikan oleh Kemendikbud Adalah maksimumnya 500 Nah kalau begitu Maka bobot Persoalnya adalah 5 Lalu untuk manajerial Dikurang sampai sekalian Di tahun 2019 Itu 40 Sekarang 30 Benar 1 Salah 0 Lalu untuk Sosial kultural Ditambahi Berdasarkan Perubahan yang Kita bicarakan Di awal tadi Sehingga jumlah Soalnya 20 Dengan bobot Benar 2 Sehingga Sekarang maksimumnya Adalah 40 Dengan penyesuaian ini Maka Pertama Persentase Kelulusan untuk teknis Tadi adalah 35% Maka 35 perseratus Kali Sekarang maksimum Yang diterapkan Pada tahun ini Adalah 500 Dan dapat Kenalah 175 poin Lalu untuk Manajerial Sosial kultural Adalah 38% Kali skor Manajerial Sosial kultural Itu 70 Nilainya 27 poin Sementara Wawancara Tetap Adalah 15 Poin Namun Wawancara ini Akan dipakai Manakala Teknis Manajerial Sosial Lulus Bila teknis Dan Manajerial Sosial Tidak Lulus Berapapun Wawancara Tidak Mempengaruhi Kelulusan Lalu kemudian Dengan Jumlah poin 175 Kalau kita Bandingkan Di tahun 2019 Cukup tinggi Peningkatannya Hal ini Sebenarnya Dikarenakan Jumlah Soalnya Distandarkan Dengan PPG Menyesuaikan Uji Kompetensi Profesional Yang dilakukan Oleh LPTK Dengan Menggunakan Persentase Yang sama Seperti Tadi Maka Untuk Kompetensi Teknis Minimal Bapak Ibu Sekalian Itu Benar Adalah 35 Soal Dari 100 Soal Maka 35 Soal Agar Mencapai Passing Rate Kalau Manajerial Sosial Kultural Itu Jumlah Poin 27 Ini Bebas Saja Berapapun Manajerial Yang Benar Berapapun Sosial Kultural Yang Benar Yang Terpenting Adalah Tercapai 27 Poin Dan Ini Tidak Menjadi Ciar Karena Kalau Saya Perhatikan Yang Paling Utama Sebenarnya Menjadi Kunci Kelulusan Itu Adalah Kompetensi Teknis Nanti Kita Akan Buktikan Di Belakang Sehingga Dalam Hal Ini Untuk Passing Rate Di Tahun Ini Adalah 175 Untuk Teknis Tambah Manajerial Sosial Kultural 27 202 Poin Nah Ini Adalah Bukti Bukti Terkait Dengan Penerapan Ujian Seleksi P3K Tahun 2019 Di Sini Sing Rate Untuk Teknis 42 Kemudian Sosial Kultural Kalau Kita Lihat Tidak Dirincis Secara Spesifik Yang Terpenting Adalah Tercapai Kompetensi Minimal 65 Karena Di Sini Ada Nilai Untuk Sosial Kultural 2 Namun Dinyatakan PL Lulus Lalu Kalau Wawancara Saya Perhatikan Tidak Jadi Masalah Karena Seluruh Lulus Di Atas 15 Di Data Yang Lain Di Kabupaten Simalungun Ini Misalnya Ada Teknis 39 Kemudian Manager 15 Dan Sosial Kultural 16 Cukup Tinggi Manager Sosial Kultural Sosial Total 70 Namun Karena Tidak Tercapai Kompetensi Teknis Ini Nilainya 39 Sementara Minimal 42 Dinyatakan TP Tidak Memenuhi Passing Re Begitu Juga Di Kelas Bawah Ada Disini Nilai Sosial Kultural Nol Kemudian Tetap Dinyatakan PL Atau Dulus Passing Grade Nah Semua Data-data Yang ada Di tahun 2019 Tentunya Menjadi Dasar Bagi Kemendik Board Untuk Menentukan Kebijakan Dan Sekaligus Penyesuaian Di tahun 2021 Ini Tidak Ada Alasan Barangkali Langsung Seluruhnya Diubah Secara Mendasar Lalu Yang Berikut Kita Coba Lihat Perubahan Passing Grade Yang Saya Sampaikan Tadi Sebenarnya Karena Perubahan Jumlah Soal Dan Pensekoran Yang Ditetapkan Kemendik Board Sekali Lagi Ini Menyesuaikan Kualifikasi Profesional Yang Dilakukan Oleh Lptk Lalu Yang Berikut Guru Yang Memiliki Serdi Hanya Perlu Ujian Kompetensi Managerial Sosial Kultural Dan Wawancara Sementara Berdasarkan Data Di tahun 2019 Tidak Ada Peserta Yang Gagal Di Kompetensi Managerial Sosial Kultural Dan Wawancara Dengan Demikian Untuk Guru Yang Memiliki Serdi Kalau Bapak Ibu Sekalian Ingat Bagaimana Perjuangan Kita Saat Mendapatkan Sertifikat Pendidik Ini Maka Melampaui Kompetensi Managerial Sosial Kultural Dan Wawancara Ini Menurut Saya Bukanlah Perkara Yang Sulit Sehingga Lebih Besar Peluangnya Untuk Guru Yang Memiliki Sertifikat Pendidik Di Tahun Ini Lulus 100% Yang Berikut Total Minimal Skor Dari Kompetensi Managerial Dan Sosial Kultural Untuk Guru Adalah 27 Poin Sesuai Dengan Penyesuaian Yang Kita Lakukan Tadi Dan Wawancaranya Adalah 15 Poin Ini Yang Harus Dipenuhi Oleh Bapak Ibu Peserta Ujian Tahun Ini Dan Guru Honorer Yang Berusia Di Atas 35 Tahun Hanya Perlu Mencapai 100 Poin Karena Diberikan Hampir Standar Dengan Soal Soal Yang Diuji Pada PPGJ Maka Menurut Saya 20 Soal Dari 100 Soal Uji Kompetensi Teknis Bukanlah Perkara Yang Sulit Bagi Bapak Ibu Sekalian Terutamanya Bidang Profesional Karena Ini Setiap Hari Yang Kita Kerjakan Atau Kita Bahas Dan Yang Berikut Kompetensi Wawancara Dalam Hal ini Tidak Mempengaruhi Kelulusan Bapak Ibu Wawancara Ini Memang Syarat Kedua Jika Kompetensi Sebelumnya Terpenuhi Maka Kemudian Dilihat Tes Wawancaranya Namun Bila Kompetensi Sebelumnya Tidak Terpenuhi Berapapun Tes Wawancara Apakah Bapak Ibu Sekalian Mendapat Skor 30 Maksimal Itu Tidak Akan Mempengaruhi Kelulusan Bapak Ibu Sekalian Nah Ini Barangkali Bapak Ibu Sekalian Penyesuaian Singret Di tahun 2021 Ini Berdasarkan Permenpan Tahun 2019 Yang mana Tadi Belum ada Peraturan Yang membatalkan Permenpan Tersebut Nah Barangkali Ini informasi Yang bisa Saya bagikan Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh